Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di youtube channel Yuniar Paramita Kali ini aku mau ajak teman-teman Untuk jalan-jalan online Sambil kulineran di kawasan Blok M Mulai dari yang baru Sampai dengan yang legendaris Jadi wajib banget simak videonya sampai habis Jangan di skip Dan buat teman-teman yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang Supaya channel ini makin berkembang Dan makin banyak kasih informasi seputar liburan Aku juga akan selipkan hotel rekomendasi Di sekitar Blok M Cek nama hotel dan link bookingnya di kolom deskripsi ya Jadi seharian di kawasan Blok M Bakal ngapain aja Stay tune Oke jadi waktu kemarin aku kesana Itu hari Minggu Dan ternyata Di Blok M Square lagi ada event Namanya itu FYP Yaitu For Your Perut Cuma karena ini kondisinya rame banget Jadi aku memutuskan untuk gak mampir Dan langsung aja ke tempat tujuan Tujuan pertama kita adalah Berburu ramen di kawasan Little Tokyo Kawasan Little Tokyo Blok M ini tuh Udah lama dikenal dengan Kawasan kuliner khas Jepang Jadi ada banyak banget Makanan-makanan khas Jepang Yang rasanya juga otentik Dimulai dari sini ya Jadi resto ini tuh namanya Kashiwa Dan ini tuh udah terkenal banget Di kalangan pecinta kulineran Yang suka banget sama makanan Jepang Atau yang biasa disebut dengan Japanese Food Dan ini dia beberapa menunya Tapi-tapi kita gak jadi makan disini Karena ternyata restonya non halal Kita tau infonya langsung dari staff resto Bahwa menu disini tuh pake sake dan mirin Kalau gitu kita cari resto yang lain yuk Jadi dari Kashiwa tadi Kita lurus ke arah Blok M Square Kemudian kita belok ke kiri Dan langsung ketemu sama Futago Untuk resto yang satu ini Dijamin sudah halal ya Posisinya tuh ada di samping tuku Dan ternyata rame juga ya Ini dia menu yang ada di resto mereka Untuk pilihan menunya memang gak terlalu banyak Tapi jujur aku suka banget sih Sama konsep dari resto ini Restonya cukup compact Tapi pas dan kesannya tuh jadi hangat gitu loh Untuk resto ini Konsepnya tuh self-service Jadi buat temen-temen yang sudah selesai makan Bisa kembalikan mangkoknya Ketempat yang sudah disediakan Dan aku pilih duduk di kursi bar yang disini Seru banget sih Bisa sambil ngeliatin proses mereka Waktu menyiapkan makanan Ini dia orderan kita Ada satu creamy miso udon Dan juga abura ramen Untuk minumannya selalu air mineral ya Dan ini dia logo halal yang ada di resto mereka Terus disampingnya ada TV Yang selalu menayangkan film-film animasi Jepang Untuk futago ini Restonya tuh baru ada disini aja Jadi mereka belum punya cabang Meja kita pas banget ada disamping sini Jadi kita bisa ngeliat semua orderan orang-orang yang ada disini Dan akhirnya orderan kita sudah datang Ini adalah abura ramen Terdiri dari dry ramen Terus ada topping telur setengah matang Dan ada potongan ayam Terus ada pangsit goreng juga Terus ada katsubushi yang bergoyang tadi Dan ini nih orderan aku Ternyata menu ini tuh jagoan banget ya disini Jadi ini adalah creamy miso udon Dengan sambal matah yang dipisah Terus juga ada daun bawang Ini dia orderan kita Untuk minumannya sudah pasti air mineral ya Cuma biasanya kita juga selalu order es batu Supaya minuman kita tuh jadi air putih es Dan itu rasanya seger banget Tips Jitu mengganti minuman manis Tapi tetap minuman dingin Pertama-tama kita langsung cobain aja abura ramen Setelah aku coba Ternyata rasanya tuh lumayan enak Mie-nya aku suka, kenyal Dan untuk tingkat kematangannya juga pas banget Mungkin akan lebih enak Kalau mie-nya pedas Jadi harus ditambah racikan dulu ya Untuk topping ayamnya juga sudah aku coba Dan rasanya juga enak Cuma menurutku masih belum cocok di aku sih Jadi untuk nilainya mungkin aku kasih nilai 7,5 per 10 Next ini dia orderan aku yang aku suka banget Ini dia creamy miso udon Disini tuh ternyata ada topping kermesan gitu loh Dan pas aku coba rasanya tuh enak banget Jujur aku kaget rasanya tuh beneran se creamy dan seenak itu Dan kalian tuh harus lihat kalau kuahnya tuh kental banget kayak gini Terus untuk rasa creamy-nya tuh kuat banget gitu Jadi beneran aku approve banget Ini baru nyobain kuahnya aja udah senagi itu Pokoknya aku approve banget sama kuahnya Oke karena udah cobain kuahnya Sekali kita cobain topping ayamnya yuk Untuk topping ayamnya ini tuh rasanya manis Tapi kayak ada rasa smoky gitu Dan rasanya cocok banget ngeblend sama si kuahnya ini Dan sekarang aku juga mau cobain si udonnya Untuk rasa udonnya ini tuh menurutku juga pas banget Teksturnya juga pas, kenyal dan kematangannya juga pas banget Terus ini tuh juga cocok banget deh sama si kuah creamy-nya ini Kekurangannya mungkin di porsinya aja kali ya yang kurang banyak Wow ini kuning telurnya seksi banget sih Liat dong ini suamiku makannya juga lahap banget Dan katanya abu laramin ini juga emang enak banget sih Apalagi setelah kuning telurnya dipecahkan Jadi makin creamy Untuk creamy miso udonnya aku kasih nilai 9 persepuluh Habis makan enaknya kita ngopikan Dan sekarang aku udah ada di Umakopi Ini dia aneka menunya Untuk letaknya ini tuh masih di kawasan Little Tokyo Jadi kurang lebih mungkin ada di belakang si Futago kali ya Yang pasti deket banget sama Kashiwa Pas masuk kesini langsung nyaman banget dong Karena ini tuh tempatnya lumayan luas Di Umakopi ini tersedia dua area yaitu smoking dan non-smoking Dan karena untuk tempat non-smokingnya udah full Jadi kita duduknya di bar lagi deh Disini kita pesen hot latte dan untuk harganya segini Terus karena ada minuman yang pengen aku beli di luar Jadi aku disini lagi-lagi beli air mineral Untuk kopinya ini tuh bisa dibilang enak loh Ada rasa yang beda Apa ya? Enak, enak, enak Yep, bener banget Pas aku cobain kopinya sedikit Rasanya tuh emang kayak beda gitu Buat yang suka kopi Kayaknya harus cobain deh Mampir ke Umakopi ini Karena gak cuma kopi Tapi tempat ini tuh menurutku enak banget Buat quality time Ataupun ngobrol-ngobrol dan nongkrong bareng temen-temen Yang bikin gemes ini tuh ada banyak banget Macam-macam koleksi vinil Cocok banget deh sama kafenya yang estetik Warna lampunya juga cakep banget Jadi kalau foto disini dijamin bagus deh Untuk fasilitas yang ada disini tuh Selain ada toilet Mereka juga punya musola loh Dan liat dong untuk musolanya Ini cakep banget ya Toiletnya pun juga gak kalah estetik loh Habis ini kita bakal masuk ke blok M-square Dan ada sesuatu yang pengen kita cari Kira-kira apa ya Sebelum masuk ke dalam Kita jajan telur gulung dulu nih Dan aku juga lumayan salvok Karena ternyata yang beli banyak banget Oke sekarang kita udah ada di lantai basementnya Blok M-square Karena kita mau berburu buku-buku bekas Ternyata tuh katanya beberapa toko disini Adalah pindahan dari kuitang Gak cuma jual buku bekas Tapi disini juga ada banyak banget Buku-buku baru Seperti buku pelajaran Dan buku-buku lainnya Next ternyata pas kita keluar udah gelap Jadi sekarang kita mau cari makan malam Dari blok M-square kita jalan lagi ke depan Terus nyebrang ke blok M-plaza Dari blok M-plaza kalian cari ke jalanan luar ya Karena kita mau makan gultik Selain gultik ada lagi nih makanan yang lumayan legend disini Namanya ayam gantari Ada yang udah pernah coba? Nah disini kita sempet bingung nih Mau duduk di gultik yang mana Karena ternyata ada banyak banget Terus kayak ada caloknya gitu Akhirnya kita putuskan untuk pilih gultik disini Karena udah lumayan deket sama langkah kita Ini dia gultiknya masih panas-panas Dan itu nasinya yang kelihatan sedikit banget sih memang Maklum harganya juga cukup murah Cuma 10.000 rupiah aja Dan ini adalah pilihan aneka sate-nya Dengan harga 5.000 pertusuk Dan ini dia gultik kita Gultik ini tuh emang legend banget ya Di kawasan blok M Dan untuk makan gultik ini tuh Nggak cukup sepiring atau nggak cukup seporsi Jadi kayaknya harus nambah deh Biar kenyang Kalau buatku Porsi gultik ini lumayan pas sih Jadi kita bisa nambah makanan yang lain kan Untuk rasanya menurutku Dari dulu nggak berubah ya Aku paling suka di bagian kerupuk Yang kena kuahnya Itu enak banget Dan kawasan gultik di malam hari Ini cukup rame ya Walaupun ini tuh sebenernya hari minggu loh Dan besok itu Senin Hayong aku Siapa yang sering makan gultik disini? Oh iya Buat kalian yang suka naik transportasi umum Kalian tuh bisa banget kesini naik MRT loh Asik banget kan Jalan-jalan Sambil kulineran naik MRT Dan sekarang kita mau lanjut jalan lagi Menuju ke kuliner selanjutnya Posisinya ini tuh tinggal belok ke kiri Dari kawasan gultik tadi Atau masih di sekitar Plaza Blok M ya Nah udah kelihatan kan asapnya Yap bener banget kita mau berburu Satetai Chan Kalau di Senayan itu namanya Satetai Chan Senayan ya Mungkin kalau disini berarti namanya Satetai Chan Blok M kan Sekarang giliran kita deh yang bingung lagi Mau tentuin pilih Satetai Chan yang mana Karena di sepanjang jalan sini Ini tuh banyak banget Satetai Chan Tapi dari beda-beda penjual ya Dan sekarang kita mulai bingung nih Mau pilih yang mana Karena kita mikirnya sebenernya Mungkin sama semua kali ya rasanya Tapi ini adalah kali kedua Aku cobain Satetai Chan Blok M Dan ternyata rasa sambalnya tuh emang beda-beda Oke akhirnya kita udah tentuin Mau makan di mana Ini dia untuk harga Satetai Chan nya Untuk porsi Rp25.000 belum termasuk sama lontong ya Terus di sebelahnya juga ada yang menjual Bakar-bakaran sosis gitu Dan ternyata di tempat yang aku beli ini tuh Nggak serame yang ada di depan Ini dia orderan kita Untuk Satetai Chan nya cukup kecil-kecil Tapi bawang gorengnya banyak Aku suka Terus untuk sambalnya Dia tuh warnanya nggak terlalu merah gitu ya Oke sekarang mari kita coba Ini untuk lontongnya udah aku pakein Sedikit garam yang ada disitu sama sambalnya Rasanya tuh enak banget Pedas tapi ada asinnya gitu Oh iya untuk pilihan satenya ada dua Yaitu pilihan kulit ataupun daging Tapi bisa juga di mix yaitu kulit dan daging Selain Taetai Chan aku juga pesen fish roll bakar Walaupun sambalnya pedas Ternyata udah mau habis nih Jadi menurutku ini waktif banget deh Buat temen-temen cobain Tapi kalau dibandingkan dengan Satetai Chan yang di Senayan Rasanya emang beda sih Untuk Satetai Chan Senayan Itu rasa sambalnya emang juara Habis itu kita cobain fish roll bakarnya Untuk rasanya ini enak Bumbunya juga cukup meresap Terus ini tuh proporsi isi 3 Harganya cuma 10 ribu loh Cukup murah ya Buat nakorong-barang temen-temen Ini juga cukup rekomen kok Oke sekian dulu untuk video kali ini Tentang jalan-jalan dan kulineran di kawasan Blok M Jangan lupa like, comment, and share Dan buat yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang Supaya channel ini makin berkembang Dan makin banyak kasih informasi seputar liburan Follow Instagram aku, Yuniar Mita Dan jangan lupa nonton juga video-videoku yang lainnya Mulai dari liburan, hotel, wisata, kuliner, dan yang lainnya Cek kolom deskripsi untuk info lengkapnya See you next video Thank you for watching Bye-bye Bye